Saat ini situasi sangat begitu menegangkan, hampir menegangkan, karena sebagian besar mahasiswa menolak untuk berada di dalam ruangan karena orang tua dari para wisudawan tidak mendapatkan tempat yang semestinya sesuai apa yang disampaikan oleh pihak kampus pas GR beberapa hari yang lewat. Berikut liputannya. Wisuda ke-76 IAIN Imam Bonjol Padang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena pada tahun ini wisuda dilaksanakan di Aula Haji Mansur yang kapasitasnya lebih sedikit dibandingkan gedung serbaguna. Para orang tua wisudawan menyatakan kekecewaannya terhadap pelayanan yang diberikan kampus, karena undangan telah disebar dan seharusnya orang tua bisa masuk dan melihat anaknya. Banyak para keluarga yang protes begitu pun dengan wisudawan dan wisudawati. Sempat terjadi adu mulut antara wakil rektor satu dengan beberapa wisudawan di depan awal. Alhamdulillah Haji Mansur. Alhamdulillah Haji Mansur. Alhamdulillah Haji Mansur. Alhamdulillah Haji Mansur. Walaupun demikian, pada akhirnya wisuda tetap dilanjutkan sesuai dengan perencanaan awal. Semoga wisuda gelombang kedua yang akan dilaksanakan esok hari bisa berjalan dengan semestinya. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Wita Yulia Sari, Yogi Eka Saputra, dan Gosi Elfionita melaporkan untuk Suara Kampus TV.